Kita kesidang kasus pembunuhan berencana BGD Yosua dengan terdakwa Putri Chandrawati Pemirsa. Anggota majelis hakim sempat menyindir putri agar tidak terlalu sering menangis. Hakim pun bersoroh, jika putri terus-terusan menangis, hakim bisa ikutan menangis. Dalam persidangan itu putri mempertanyakan apa salah dirinya sehingga disidang dan ia tidak membunuh siapa-siapa. Istri mantan Kadif Pro Pampolri, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati terus menangis dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan BGD Yosua. Sambil menangis, putri mengaku tidak tahu mengapa dia ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Yosua. Ibu paham gak sebenarnya dengan apa yang dituduhkan tersebut? Sebenarnya saya tidak paham kenapa saya harus duduk di kursi ini sampai hari ini. Karena terhadap dakuan yang ditujukan kepada saya, sampai hari ini saya tidak tahu. Selain itu, putri juga menangis saat menceritakan detik-detik Brigadir Yosua yang melakukan pelecehan terhadap dirinya di rumah Magelam pada 7 Juli 2022 silam. Putri pun menceritakan saat itu ia sedang tidur, tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka keras, ia pun terbangun dan melihat Yosua berada di dekat kakinya. Kapan saudara sadar bahwa Yosua masuk ke dalam ruang kamar saudara? Waktu itu saya tertidur, terus terdengar bunyi kayak pintu dibuka keras, kayak gruk gitu. Terus saya membuka mata saya, Yosua sudah ada di kamar, di sebelah saudara. Di dekat kaki saya. Di? Di dekat kaki saya. Dalam kasus ini, putri didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua dengan Ferdi Sambo, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'aruf. Akibat perbuatan mereka, kelima terdakwa ini didakwa pasal 340 KUHP dengan terancam hukuman mati, penjara seumur hidup, atau selama 20 tahun. Sementara itu, sidang pembacaan tuntutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer yang rencana digelar pada Rabu kemarin, akhirnya ditunda. Pembacaan tuntutan ditunda karena jaksa belum selesai menyusun tuntutan. Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Santoso mengabulkan penundaan yang diajukan jaksa. Sidang pembacaan tuntutan akan kembali digelar pada Rabu mendatang tanggal 18 Januari. Tim Liputan Ainews melaporkan.